Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bubur, bubur Pagi ini aku mau nyuapin anakku guys Tuh, tadi di pasar aku udah beli Bubur ayam Biasanya aku punya langganan sendiri Bubur ayam di deket rumahku ini Di kompleks, tapi Tadi pas aku lihat kesana Ternyata ibunya tutup Jadi kita harus nyari ke tempat lain Dan Alhamdulillah ketemu Sekarang kita lihat apakah anakku akan suka atau enggak Bismillahirrahmanirrahim Ayo Bubur ayam Oh, is it good? It's good Oke, that's good Kalau di tempat yang biasanya aku beli itu Bubur ayamnya enak guys 10 ribu udah dapet telur Enak Enak Udah dapet telur puyuh Udah dapet kerupuk Terus kuahnya juga banyak Kuah santannya itu Di sini enggak dapet Tadi cuma dapet kacang sama ayam Sama tuah Mantap Terus Aku beli Telur puyuhnya Ini Apa namanya? Terpisah ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pagi hari ini Cuacanya cerah-cerah Mendung gimana gitu Enggak panas banget Tapi juga Enak Anginnya sepoi-sepoi Jadi nanti kita mungkin akan keluar beli Ya, biasalah Kesehariannya Mbak Siti Beli buah guys Buat bikin sufi Tadi habis nelfon suami Osin habis nelfon didinya Seneng banget ya Didi just call daddy, Osin? Bapak Dari Bapak Dari Saya Bapak Dari ya Button Oh, you press the button ya Jadi setiap selesai nelfon itu Pasti dia Mencet tombol Itu loh Apa namanya Merah itu kan Kalau pas video callan Dan dia seneng Alhamdulillah Oke, aku mau cerita sedikit guys Ini biar enggak anu ya Biar enggak boring gitu Cuma ngeliatin anakku makan aja Ntar dulu Kita cobain dulu ayamnya nih Ayamnya enak Enggak halet Biar kalian enggak bosen dengerin Eh, kok dengerin Dragon fruit Biar enggak Kalian enggak bosen ya Cuma ngeliatin Osin makan aja Aku mau cerita sedikit Kejadian lucu guys Jadi dulu itu Pas kita lagi Aku sama suamiku ya Cuma berdua aja Belum ada Osin Aku tuh jarang sekali Masak guys Enggak dulu sih Sekarang pun aku jarang masak Maksudnya tuh Setiap mau makan Jam-jam makan siang Makan malam Itu pasti kita selalu Nyari makanan di luar Nah, suatu ketika Aku Sama suamiku Ya Allah Arut ngambung Maksudnya kok digeretak Suatu ketika Aku sama suamiku Pergi Nyari tempat makan yang baru kan Karena setiap harinya Pergi ke Tempat ini Tempat-tempat yang biasa Itu kan udah bosen Akhirnya kita Aku bosen makan disana Makan disini Ayo kita nyari tempat baru yuk Ayo, akhirnya Aku sama suamiku Nyoba Makan di warung Jawa Banyuwangi Waktu itu guys Disini banyak ya Warung Jawa Banyuwangi Jember Malang Lamongan Gitu-gitu ya Nah, terus akhirnya udah Mampir kesana Nah, yang punya warung itu Aku lupa ibunya Siapa namanya Dia kayak Gimana gitu guys Ngeliat aku Sama suamiku Yang Ya, kalian tahu sendiri lah ya Seperti penampakan Itu kan Umurnya kelihatan jauh banget Dipikirnya waktu itu Aku itu cuma gaibnya aja Pemandu wisata Pas tak bilang Aku istrinya Gitu Ibunya itu agak Agak gak percaya Gitu Meragukan kejujulanku Terus Yang ledek ini Ibunya Oh, sudah lama di Indonesia Ya, sudah Sudah bisa bosen Indonesia Oh, ya, sudah Gitu kan ngajakin Ngeblos suamiku Terus Oh, ya, coba Coba Ngomong pakai bahasa Indonesia Akhirnya Ibunya itu Minta Suamiku untuk Pesen makanannya itu Ya Allah Pesenya lagi Pesen makanannya itu Sambil Menggunakan bahasa Indonesia Dan Sudah sudah Saya lancar Kacang Cacai Telur Ayang Gitu-gitu kan Sudah bisa Dia ya Oh, peluk Sampai Peace guys I love you 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 Mami Ya, that's good That's good Terus Singkat cerita guys Dia sudah selesai pesen makanannya dia Nah, sekarang Sekarang waktunya Ibunya tuh bilang gini Oh, dia gak suka ayamnya guys Ayamnya ini Susah dikunyahnya Buat dia Ya weh Gak usah pakai daging ayam Pakai telur aja Kalau di Tukang buburain Satunya tuh Enak banget guys Ayamnya tuh Matunya tuh cukup Gak alat gitu Oke lanjut Sampai mana tadi Oh iya Udah pesen makan nih Kalau di warung jawa kan Biasa kan Layar sentuh Dekan kita Tunjuk apa Tunjuk apa Langsung dikasih Selesai itu Suamiku mau pesen minum Ibunya nanya Mau minum apa Ini udah ngoceh lama nih Udah ngoceh janya Mau minum apa Suamiku jawab I still talk Apa Apa Kalian ngerti gak dia bilang apa I still talk I still talk Ya Apa Ibunya tuh bingung guys Huh Tapi ibunya jawab Oh iya Asli jawa Minum apa Nanya gitu lagi guys Terus suamiku What Dia ngeliatin aku What Esteh tawar Bu Esteh tawar Dua lagi Oh iya Esteh tawar Terus akhirnya Kita berdua duduk Terus suamiku bilang gini I just said I still talk Enggak Kamu tuh bilangnya Esteh tawar Dia mikirnya Kamu bilang Asli jawa Jadi karena dia gak begitu Pas dia bilang R Pas dia bilang Esteh tawar Maksudnya kan Esteh tawar Kedengerannya ibunya itu Jadi dipikirnya Dia bilang Asli jawa Terus akhirnya bilang Oh iya Asli jawa Mau minum apa Suamiku bilang Hah I still talk Harusnya Kalau kamu bilang Pakai log Maksudnya Mau bilang Esteh tawar Esteh tawar Nanti pasti dia ngerti Jangan bilang I still talk Kamu gak bisa bilang R Terus Estehmu itu Terlalu kebuli-bulian I still talk Esteh Sejak saat itu guys Suamiku fasil bilang Esteh Esteh Sejak saat itu guys Suamiku belajar Untuk bilang Esteh Esteh Jadi sekarang Sekarang Oh Selesai Finish Are you done? Ini biasanya Kalau dilepah-lepah ini Berarti dia sudah selesai guys Jadi sekarang Setiap dia makan Di suatu tempat Dia gak salah lagi guys Pesennya Kalau itu tempatnya Lokal Dia bilangnya Esteh tawar Are you done? Hang on ya Mami gonna Finish the story Tapi kalau misalnya Di tempat yang agak fancy Agak merecat dikit Itu dia bilangnya I see No sugar Jadi begitulah Kelucuan Suami bule Mencoba ngomong Pakai bahasa Jawa Eh Pakai bahasa Indonesia Oh sure And here some krupuk Di warung Jawa Dan masih banyak lagi Sebenarnya Kisah-kisah lucu Cuman aku Kebanyakan gak inget Oh mami Oke Yaudah Segitu aja Sharing ceritaku Kali ini Anakku juga udah selesai sarapan Nih Kamu boleh Mau yowes Mau yowes Dia gak mau matiin kameranya Tapi gak mungkin aku terusin Nge-cet press Nanti bakal kelamaan You can press the button saya Yowes Yowes Oh alah Eh saya pencet sini guys Terima kasih udah nonton videoku See you on the next video Sampai jumpa di video berikutnya Berikutnya Bye-bye Mua 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 Pagi Press the button Go ahead